Warga binaan di Rutan Kudus ini diberdayakan membuat keset hingga miniatur kendaraan berbahan kayu. Untuk membuat keset dalam sehari, satu napi bisa hasilkan 4 hingga 5 keset. Berbeda dengan pembuatan miniatur sepeda motor dan kapal ini. Butuh waktu kurang lebih 3 hingga 7 hari. Harga jualnya cukup murah, yaitu 15 ribu rupiah untuk keset, sementara miniatur kayu dijual mulai 50 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah. Keterampilan para napi ini sudah terasa, sayangnya di sini peralatan pelunjang terbatas. Alatnya terbatas di sini. Pemaskan masalahnya gimana? Masalahnya agak sulit uangnya aja yang beri, teman-teman atau pengunjung-pengunjung. Itu dijual, Pak? Dijual. Bisa dengan harga berapa, Pak? Harga 50-300. Ngeikuti pesanan. Membekali keterampilan kepada napi merupakan kegiatan rutin yang diberikan rutan kudus. Sehingga saat warga binaan keluar dari rutan, mereka bisa memanfaatkan keahlian yang dipelajarinya selama menjadi tahanan. Kita daun ular untuk buat keset untuk kebutuhan rumah tangga. Ini ke sekolahan-sekolahan. Lagi kemarin saya sudah pernah masaknya ke SMP 2, SMP 2 daya kudus. Terus ada lagi, kemarin ada dari orang salah tiga. Kini kreasi keset dan miniatur kayu dari barang bekas sudah dijual warga binaan ke berbagai daerah. Selain murah, hasil kerajinannya pun tak kalah dibanding buatan warga lainnya. Tim Liputan melaborkan untuk NET.